Gelang Kemala Jilid 23 Tikus kurus kau curang Temanmu sudah kalah dan kalau engkau renaju haruslah menantang dahulu So Pangcu sudah memperoleh kerenangan, dia boleh beristirahat Kalau engkau hendak mencari lawan, akulah lawanmu Tianlo Kwei mengerutkan alisnya Dan memandang kepada gadis cantik yang mulutnya dapat mengeluarkan kata-kata tajam itu dengan penuh perhatian Dia adalah seorang jagoan yang terkenal di titik dunia perselatan Usianya sudah setengah abad, tentu saja dia merasa direndahkan sekali kalau harus melawan seorang gadis yang masih begini muda Gadis yang pantas menjadi cucunya Melawan gadis sernuda ini, kalau menang tidak akan terpuji sebaliknya kalan-kalah dapat menghancurkan namanya Bocah lancang mulut, siapakah engkau? Anak kecil macam engkau tidak perlu mencampuri urusan ini Cacing kurus, nonamu ini bernama Bui Chin dan tidak perlu banyak cakap lagi Akulah yang menandingimu tentu saja kalau engkau berani Kata engkau tidak berani, cepat nerangkaku pergi dari sini Tianlo Kwei marah sekali, akan tetapi diarnasih memandang kepada So Pung Chu lalu berkala So Pung Chu, majulah mengapa engkau berlindung kepada seorang anak kecil? Tidak bisa aku melawan seorang bocah lancang macam ini Tianlo Kwei, nonamu ini memang jagoan kami Hayo cepat lawan ya kalau memang engkau memiliki kemampuan Tianlo Kwei merasa tersudut dan tidak dapat mengelak atau mundur lagi Dia lalu memandang gadis itu dengan mata mencorong Aku harus dapat merobohkannya, kalau tidak, namaku menjadi taruhan, pikirnya Baik, kalau begitu cepat keluarkan senjatamu, anak lancang, bentaknya Wajahnya nampak bengis sekali Hwe Eli, Song Ek dan Cheng Cheng menandang dengan jantung berdebar tegang Mereka bertiga sudah tahu betapa lihainya si tinggi kurus ini Bahkan So Pung Chu sendiri pernah terdesak olehnya Dan baru So Pung Chu terlepas dari bahaya ketika kuda yang ditunggangi oleh Tianli itu mengamuk dan menyepak perutnya Tiga orang muda ini tentu saja merasa sangsi apakah licin akan mampu menandingi kakek tinggi kurus itu Namun licin menghadapinya dengan senyumnya yang nakal Aku mengeluarkan senjata kapan saja ku suka, tidak perlu menuruti perintahmu Engkau sudah memegang pedang, mengapa tidak segera kau pergunakan untuk menyerangku? Kau takutnya diserang dengan kata-kata itu, wajah Tianlo Kwei menjadi pucat lalu merah sekali saking marahnya Dia makluri bahwa bertanding kata-kata melawan gadis ini dia tidak akan menang Maka dia tidak peduli lagi bahwa lawannya yang masih amat muda itu masih bertangan kosong Diangkatnya pedangnya ke atas kepala, diputarnya seperti gasing sehingga mengeluarkan suara berdesing Kemudian mulutnya mementak, bocah, lancang, terimalah kematianmu dan pedang itu menyambar dengan dasyatnya ke arah leher licin Singgak leher yang panjang dari rudah itu tentu akan terpenggal kalau saja pedang itu Mengenainya, akan tetapi dengan gerakan yang manis namun lucu licin menundukan kepala dan merendahkan tubuhnya Sehingga sinar pedang itu menyambar beberapa sentimeter di atas kepalanya dan tiba-tiba saja tangan kiri licin sudah menyambar ke depan Menonjok ke arah perut lawan Gerakannya ini cepat dan tiba-tiba sekali sehingga Tianlo Kwei terkejut sekali Namun tangan kirinya masih sempat menghadang dan menangkis tonjokan itu Duk dan tubuh kakek itu terhuyung ke belakang Tadi ketika menyerang, saking marahnya dia telah menggunakan tenaga penuh sehingga ketika serangannya luput Tubuhnya agak condong dan ketika tangan neraka bertemu, posisinya kalah baik sehingga dia terdorong dan terhuyung Apalagi karena gunakan tenaga Sinkeng yang kuat sekali Dalam segerakan saja gadis itu telah membuat lawan terhuyung Hal ini sama sekali tidak disangka-sangka oleh semua pihak bahkan So Pang Chu sendiri sampai tersenyum dan mengangguk-angguk saking kagumnya Gadis itu dengan tangan kos beng mampu membuat lawan terhuyung dalam satu gedrakan Apalagi HWL, Siong Ek dan Ceng Ceng tidak dapat menahan kegembiraan hati neraka dan mereka pun bertepuk tangan Mendengar tepuk tangan ini, Li Qin memutar tubuh kepada mereka dan membungkuk sebagai tanda teriina kasih atas pujian itu Gayanya seperti seorang pemain panggung yang mendapat pujian penonton Awas HWL berseru kaget, juga sernua orang terkejut karena selagi Li Qin memutar tubuh membungkuk Lawannya sudah menyerang secara curang sekali dari belakang Serangannya sekali ini lebih hebat dari tadi karena dia marah bukan main Akan tetapi Li Qin seolah memiliki batu di belakang tubuhnya dan ia melihat gerakan lawan inilah memutar tubuhnya membalik dan nampak sinar menyambar dari tangannya CRL NGGG, teranggak dua kali pedang tipis di tangan Li Qin, menangkis serangan yang bertuli tubuh itu Entah kapan gadis itu mencabut pedang, tidak ada yang dapat melihatnya Sebetulnya ia tidak pernah mencabut pedang karena pedangnya itu demikian tipis dan lentur sehingga tadi dilingkarkan di pinggangnya, tertutup oleh baju Bertubi-tubi Tianwok KWI menyerang dengan pedangnya, seolah tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk bernapas Akan tetapi ternyata Li Qin memiliki gerakan yang cepat bukan main seperti seekor burung wale tubuhnya menyelingap ke sana kemari di antara gulungan sinar pedang lawan, mengelak dan kadang menangkis dengan pedang tipisnya Belasan jurus kakek itu menyerang, Nernun semua serangannya tidak berhasil karena selain dapat dilakukan juga kadang dapat ditangkis oleh Li Qin yang bergerak dengan lincah bukan main Sekarang barulah Tianwok KWI terkejut Tadi ia memandang rendah gadis itu dan baru sekarang dia tahu bahwa gadis itu benar-benar lihai sekali Selain gerakannya lincah, juga memiliki tenaga sin keng yang mampu menandingi tenaganya Selain itu gerakan pedangnya juga aneh sekali, kadang pedang itu bergerak seperti seekor ular Setelah belasan jurus serangannya gagal, Tianwok KWI meloncat ke belakang untuk dapat melihat ilmu pedang gadis itu karena kalau dia sudah mengenal ilmu pedangnya tentu akan lebih mudah menundukannya Dengan pengalamannya yang banyak dalam dunia Kang O, dia mengharapkan dapat mengenal ilmu pedang gadis itu Melihat lawannya melompat mundur, Li Qin juga berhenti dan mengejek, kenapa tikus kurus? Engkau sudah mulai takut, ia keparat, siapa takut padamu? Dari tadi engkau hanya mengelak dan menangkis saja Balaslah menyerang kalau engkau berani memang dalam ilmu pedang terdapat kenyataan bahwa siapa menyerang berarti membuka pertahanannya Dia menghendaki gadis itu menyerang, bukan saja untuk mengenal ilmu pedangnya Akan tetapi juga agar gadis itu membuka pertahanannya yang demikian kuat sehingga dia dapat memasuki pertahanan yang terbuka itu Eh, engkau ingin diserang? Jangan salahkan aku kalau engkau menjadi repot kemudian roboh oleh rangkaian seranganku Jangan banyak cerwet Maju dan seranglah tantang Tian Lo Kwei Dalam hatinya girang kalau gadis itu berani menyerangnya dan dia sudah bersiap-siap dengan pedangnya Sambut seranganku mentak licin dan begitu ia menggerakkan pedang, nampak gulungan sinar merah Ternyata pedangnya itu memiliki warna dasar kemerahan dan ketika digerakkan, nampak sinar merah bergulung-gulung Akan tetapi sinar itu tidak menyerang ke atas, melainkan seperti seekor ular, gulungan sinar itu menyerang dari bawah ke arah kedua kaki lawan Hal ini sama sekali tidak disangka-sangka oleh Tian Lo Kwei sehingga dia terkejut bukan main Gadis itu menyerangnya persis seekor ular yang menyerang kedua kakinya Dia tahu bahwa entah apa ilmu pedang gadis itu, akan tetapi tentu berdasarkan gerakan seekor ular Dan memang dugaannya benar Licin memainkan ilmu pedangnya yang disebut Ang Chua Kiam Sud Ilmu pedang ular merah, yaitu ilmu pedang yang mengambil dasar dari gerakan Ang Hwa Chua milik gurunya Tiga uga pedang yang tadi dililitkan ke perut itu adalah Hang Chua Kiam, pedang ular merah Dan seperti Ang Hwa Chua, gerakan pedang itu dapat menyusur ke bawah tanah menyerang kaki Dan dapat pula melentik seperti terbang menyerang ke atas Tian Lo Kwei menjadi repot sekali menghadapi penyerangan ke arah kedua kakinya itu Dia melompat-lompat seperti monyet menari untuk menghindarkan kedua kakinya dari sabetan dan tusukan pedang Setelah lewat lirna jurus, tiba-tiba saja pedang merah itu melenting ke atas dan menusuk ke arah perut Teranggak pedang di tangan Tian Lo Kwei menangkis, akan tetapi pedang merah itu melentik lagi Sekali ini menusuk lebih ke atas lagi mengarah tenggorokan lawan Tian Lo Kwei kembali menggerakkan pedang untuk menangkis akan tetapi tiba-tiba tubuhnya terhuyung ke belakang Kiranya ketika pedangnya menusuk ke arah tenggorokan tadi Secepat kilat tangan kiri gadis itu sudah menyelonong ke bawah dan menotok ke arah dada Tian Lo Kwei Biar pun Tian Lo Kwei sudah melindung dadanya dengan Xin Kang dan dia tidak sampai terluka atau tertotok jalan darahnya Namun tetap saja dia terhuyung ke belakang Kesempatan itu dipergunakan oleh Li Qin untuk mengelebatkan pedangnya dan tahu-tahu pedang itu sudah menggores lengan kanan lawan sehingga berdarah dan pedangnya terlepas dari genggaman Tepuk tangan riuh terdengar dari tiga orang muda yang menonton pertandingan itu menyambut kemenangan Li Qin Gadis ini menggunakan pedangnya untuk mencokel pedang lawan dan sekali tangannya digerakan Pedang Tian Lo Kwei itu terbang ke arah pemiliknya dengan kecepatan seperti anak panah terlepas dari busurnya Kering sebatang pedang di tangan Bute Lo Kwei menangkis pedang itu bukan sekedar menangkis karena pedang itu kini meluncur kembali ke arah Li Qin dengan kecepatan yang lebih kuat lagi Li Qin menangkis dengan pedangnya Kering cap pedang itu runtuh ke bawah dan menancap di tanah sampai ke gagangnya dan bergoyang-goyang sedikit Tanda betapa kuatnya tenaga lontaran tadi Diam dalam Li Qin terkejut Tak disangkanya si pendek gendut kayak kata itu sedemikian kuatnya sehingga ketika ia menangkis tadi Tangannya dirasakan tergetar hebat Akan tetapi gadis ini memang tidak pernah mengenal arti takutlah menudingkan pedang merahnya ke arah muka Bute Lo Kwei Sambil memaki, babi gendut, kau akan tetapi kelemitian Li maju dan dia memotong kematian Li Qin tadi Li Qin, engkau sudah cukup bersenang-senang Kini gilianku, jangan main borong sendiri Li Qin menoleh dan tertawa Hik-hik, engkau juga ingin berpesta, tiartli Boleh, aku pun ingin sekali menyaksikan sampai di mana kelihayanmu Akan tetapi hati-hati, babi gendut itu lihai sekali Kalau engkau kewalahan, berikan saja kepadaku Ucapan Li Qin ini nadanya seolah ia memastikan bahwa tingkat kepandainya masih lebih tinggi daripada tingkat kepandalan Tian Li lalu mundur dan disambut pujian oleh HW Li Adik Li Qin, engkau hebat sekali, aku kagum kepadamu kata Cheng Cheng memuji Adik Li Qin, kenapa engkau membiarkan Li Tuako menghadapi si gendut itu? Dia tentu akan mati konyol kata HW Li yang masih memandang rendah kepada Tian Li Eh HM, engkau pikir begitu, enci HW Li Ya, dia hu tidak becus apa-apa, hanya mengenal sedikit ilmu tongkat yang pernah kuajarkan, kata pula HW Li HW Li bentak Soe Ken Jangan banyak keribut, lebih baik cepat pinjamkan pedangmu kepada Tian Li Akan tetapi Tian Li tersenyum kepada HW Li dan Soe Ken Tidak perlu, Supek Aku tidak berani mengotori pedang Li Moi, biarlah saya meminjam pedang ini saja Tian Li yang tidak membawa pedangnya sendiri karena merasa tidak perlu mempergunakan Jit Goat Sin Kiam Segera mencabut pedang milik Tian Lo KWi yang tadi menancap di atas tanah sampai ke gagangnya Dia menjepit gagang pedang itu dengan javi terunjuk dan jari tengah tangan kirinya Lalu menarik pedang itu dengan mudah seperti menarik sebatang sumpit saja Melihat ini, HW Li memandang tergelalak Juga Sueng Ekerner rasa heran sekali Hanya Ceng-Ceng yang tetap tenang karena sejak semula gadis ini memang sudah menduga bahwa Tian Li menyembunyikan kepandayan yang tinggi Dengan pedang itu di tangan, Tian Li lalu menghadang Butek Lo KWi sambil berkata Butek Lo KWi, aku sudah siap menghadapimu Mulailah bagus, lihat seranganku Butek Lo KWi membentak Watak kakek gendut ini tidak seperti parasutnya Dia tidak berani memandang rendah walaupun lawannya hanya seorang pemuda Dia tahu bahwa kalau orang sudah beranir melawannya, maka orang itu tentulah memiliki kepandayan yang berarti Maka begitu menyerang, dia sudah mengerahkan seluruh tenaganya Diserang dengan bacokan pedang yang berarnat dasyat sehingga terdengar bercuitan RTU Tian Li cepat menangkis dengan pedang pinjamannya Terang bok terdengar suara nyaring sekali ketika kedua pedang bertemu dan Pedang di tangan Tian Li menjadi patah ujungnya sepanjang sepertegah pedang Yang tinggal di tangannya hanya pedang buntung, tinggal dua per tiga saja panjangnya Melihat ini, soukan cepat berseru Tian Li, kau pakai pedangku juga licin berseru khawatir Ini boleh kau pakai pedangku, Tian Li Akan tetapi Tian Li tersenyum menengok kepada mereka Tidak usah, sisa pedang ini masih cukup untuk melayaninya, katanya sambil mengacungkan pedang buntung itu Kini Butek Lokawei tersenyum lebar sehingga mukanya yang bulat itu makin mirip muka kanak-kanak Dia menganggap pemuda itu sombong tidak mau mengganti pedang, dan menguntungkan baginya Pedangnya sendiri adalah sebatang pedang pusaka, dan pedang lawan kalah ampuh, bahkan sudah buntung tinggal dua per tiga lagi Akan tetapi pemuda itu tidak mau berganti pedang, berarti ingin mati konyol Engkau tidak mau berganti pedang? Bagus, kalau begitu bersiaplah untuk mati di tanganku mentaknya dan dia menyerang semakin ganas Sekali INL, Tian Li memainkan Jit Goat Kiam Sud dan pedang buntungnya membuat lingkaran-lingkaran aneh yang membingungkan lawan Begitu banyak lingkaran bergulung-gulung dan Butek Lokawei tidak tahu lingkaran mana yang mengandung pedang yang sebenarnya Dia begitu kaget sampai permainan pecahnya menjadi kacau Selama hidupnya belum pernah dia melihat ilmu pedang yang seperti ini, padahal dia sudah mengenal semua ilmu pedang dari aliran persilatan yang manapun Dalam bingungnya, Butek Lokawei menyerang dengan dasyat, akan tetapi Tian Li selalu dapat menghindar kart diri dengan baik Kadang saja dia menangkis dan sekali INL, kalau dia menangkis, dia mengerahkan Sin Kang pada pedangnya sehingga pedang lawan tergetar hebat dan pedang buntungnya tidak menjadi rusak Setelah beberapa kali beradu pedang, kakek gendut pendek itu menjadi semakin kaget Ternyata pemuda ini memiliki tenaga Sin Kang yang luar biasa sekali dan maripu menggetarkan seluruh tengah kanannya setiap kali pedang mereka bertemu Soi Kang memandang dengan amat kagum Dia sendiri seorang ahli pedang Kunlun Pai, akan tetapi dia pun tidak dapat mengenal ilmu pedang yang dimainkan Tian Li, ilmu pedang yang membentuk lingkaran-lingkaran itu Yang makin memingungkan bagi Butek Lokawi adalah betapa lingkaran-lingkaran sinar pedang itu terkadang membawa hawa yang amat panas, dan terkadang berubah menjadi dingin sejuk Dia tidak tahu bahwa memang begitulah pembawaan Jit Goat Kiam Sud, ilmu pedang matahari bulan, didorong oleh kekuatan Tian Te Sin Kang, tenaga sakti langit bumi Pertempuran itu menjadi semakin seru dan hebat, akan tetapi segera lingkaran-lingkaran itu menjadi semakin lebar, sedangkan sinar pedang yang dimainkan Butek Lokawi menjadi semakin sempit Melihat ini, biarpun HW Eli dan Siong Ek tidak dapat mengikuti benar, mereka berdua menjadi semakin terheran-heran Tak terasa lagi, keduanya saling pandang dengan muka pucat Baru sekaranglah mereka mengetahui betapa selama ini mereka memandang rendah kepada Tian Li yang sesungguhnya jauh lebih lihai dari mereka, bahkan lebih lihai dari ayah dan guru mereka Teringat apa yang pernah mereka katakan dan lakukan terhadap Tian Li, ingin rasanya HW Eli menangis saking menyesalnya Dan Te telah melatih Tian Li dengan sedikit ilmu tongkat yang tidak ada artinya sama sekali Dan betapa ia bersikap angkuh kepada pemuda itu yang Li anggapnya lemah dan bahkan tolol Tidak demikian dengan Cheng Cheng, gadis ini memandang dengan gembira bukan main Hal yang selama ini sudah diduganya ternyata benar adanya Tian tuh seorang pendekar yang sakti So Pangcu sendiri sampai menggeleng-geleng kepala saking kagumnya Biarpun dia sudah mendengar sendiri riwayat Tian Li yang pernah dilatih oleh datuk-datuk yang sakti Akan tetapi tidak pernah disangkanya seliai itu Dia tahu benar bahwa ilmu pedang butek lo KWI itu hebat sekali Dia sendiri tidak mungkin mampu menandinginya Akan tetapi Tian Li hanya menghadapinya dengan pedang butung Dan belum sampai 20 jurus pedang butung itu telah mengurung pedang kakek itu Dan mendesaknya dengan hebat Mudah diduga bahwa tak lama kemudian kakek itu akan kalah Butek lo KWI juga menyadari hal ini Makin lama, desakan pedang butung itu terasa semakin berat saja Akhirnya dia menjadi nekat Ketika pedang butung mendesak dengan bacokan ke arah lehernya Dia mengerahkan seluruh tenaganya menangkis Akan tetapi, ternyata tangkisan itu luput Dia lupa bahwa pedang itu telah buntung dan tangkisannya mengenai bagian yang sudah buntung Sehingga luput dan pedang lawan terus mengancam lehernya Dia sudah memejamkan matanya karena tidak mungkin dapat menghindarkan lagi dari bacokan pedang pada lehernya Akan tetapi pada detik terakhir, ketika pedang buntung sudah hampir menyentuh leher Pedang itu melenceng ke bawah dan tidak jadi membacok leher Melainkan membabat ke arah pinggang Beret dan butek lo KWI yang gendut itu menjadi kedodoran karena tali celananya putus Dengan tangan kiri dia menahan celananya agar jangan sampai merosot turun Dan terdengar licin tertawa terkekeh-kekeh Hei, babi gendut, jangan telanjang di sini Tak tahu malu teriaknya sambil tertawa-tawa Mendengar ini, HWI, Seng Ek dan Ceng Ceng ikut tertawa Juga para piausu ikut pula tertawa Tian Li sudah mundur dan membuang pedang buntungnya ke atas tanah Butek lo KWI maklum bahwa dia telah dikalahkan Kalau lawannya menghendaki, bukan kolor celananya yang putus Melainkan leharnya Pada saat itu, melihat betapa pihaknya kalah semua Kout Beng KWI yang menjadi penasaran dan marah Mengandalkan anak buahnya yang banyak dan dia berteriak Serbu 30 lebih anak buahnya mencabut kelolok dan pedang dan menyerbu Akan tetapi pada saat itu, dari balik pintu gerbang menyambar puluhan batang anak panah seperti hujan Para anak buah perampok menjadi panik banyak yang terkena anak panah dan roboh Melihat ini, tanpa dapat dicegah lagi, para perampok dan pimpinan mereka lalu melarikan diri tunggang-langgang Disoraki oleh anak buah Kim Lyong Pang Akan tetapi sampai di pintu gerbang kota Pao Ting Kawanan gerombolan perampok itu telah dihadang oleh pasukan pemerintah yang segera menangkapi mereka Karena jumlah pasukan itu besar dan semangat para perampok itu sudah hilang Mereka lalu menyerahkan tiga orang pimpinan mereka menyerah Tidak berani melawan pasukan pemerintah Semua ini adalah berkat Lai Song Ek yang telah melapor kepada ayahnya Dan memesan agar selagi para perampok bertanding dengan Kim Lyong Pang Pasukan tidak mencampuri Akan tetapi setelah para perampok hendak meninggalkan Pao Ting Barulah pasukan turun tangan menangkapi mereka Semua perampok lalu diseret ke pengadilan dan menerima HLST kuman berat Sementara itu, di Kim Lyong Pang, Seng Pang Cu mengadakan testa kernenangan Pujian-pujian diberikan kepada Tian Li dan Li Qin sehingga Tian Li merasa rikuh sekali Bahkan HW Li juga bersikap manis kepadanya Airh, Li Tuako, kenapa sih hengkau merupu kami semua? Pura-pura tidak pandai silat sehingga aku sempat reneng ajarkan ilmu tongkat segala Ah, kalau ingat, membuat kami semua merasa malu saja Kata HW Li sambil tersenyum Aku juga merasa malu kata Siong E Pantas saja ketika tempoh hari kita bertanding Engkau dengan mudah dapat mengalahkan aku Dan aku mengira hal itu kebetulan saja, Tian Li Ternyata engkau mempermainkan kami adik HW Li Dan engkau long e, sebaiknya lain kali kalian tidak terlalu memandang rendah kepada orang lain Kata Tian Li singkat dan dua orang itu menangguk Memang tidak perlu bicara panjang lebar karena mereka telah bersikap keterlaluan kepada Tian Li ketika itu Ceng Ceng berkata, sebetulnya sudah lama aku menduga Sejak Likor mengalahkan Coat Beng KWI tempoh hari Bahwa Likor memiliki kepandaian tinggi Akan tetapi karena pandainya Likor menyimpan rahasia dan bersikap ketololan Aku sendiri sampai merasa ragu Engkau memang cerdek Ceng Moi, Tian Li memuji dan Ceng Ceng memandang dengan matanya yang bersinar-sinar dan wajahnya berubah agak kemerahan Setelah makan minum untuk merayakan kemenangan gemilang itu Tian Li dan Likin lalu berpamit kepada Song Pangcu Tian Li, kuharap engkau suka kembali tinggal di sini Biarlah Piao Kiok, perusahaan pengiriman barang Akanku serahkan kepadamu untuk kau urus Terima kasih, Supek Aku masih suka merantau Kehak kalau sudah kenyang merantau dan meluaskan pengalaman Tentu saya akan datang kepada Supek Soekan tidak memaksa menahan Tian Li Akan tetapi ketika dia memberi bekal uang kepada Tian Li dan ditolak pemuda itu Dia memaksa Tian Li dalam perjalananmu Engkau tentu membutuhkan uang untuk biaya Karena itu aku tidak ingin engkau menolak pemberianku, katanya Melihat ini Likin tertawa Hei Hei, aku sih tidak pernah membawa bekal uang Di mana-mana terdapat uang, di rumah hartawan atau bangsawan Berapa saja yang kuhendaki, dapat kuambil dari mereka Soe Pangcu mengerutkan alisnya Tentu saja dia tidak setuju dengan care yang ditempuh gadis itu Akan tetapi mengingat bahwa gadis itu murid Ang Tok Mo Li Dia pun tidak berani mencelah hanya berkata kepada Tian Li Terimalah, Tian Li Aku akan kecewa sekali kalau engkau menolaknya Terpaksa Tian Li menerima pemberian uang itu Sarn Bil mengaturkan terima kasih Kemudian dia yang menggendong buntalannya dan menunggang kuda bersama Likin Diantar oleh seluruh keluarga Song sampai di luar pintu Kim Lyong Pang Jelas nampak wajah duka dari Cheng Cheng ketika Tian Li berpamit kepadanya Setelah mereka meninggalkan Kim Lyong Pang Likin berkata, Tian Li, Cheng Cheng itu bersedih ketika kau tinggalkan Eh, mengapa? Mengapa harus bersedih? Aku tidak melihatnya Mengapa? Hem, mana ada pencuri mau mengaku pencuri? Aku mencuri apa? Tanya Tian Li bingung Mencuri hati? Tau Hati Cheng Cheng telah kau curi dan engkau masih berpura-pura Tidak tahu mengapa ia bersedih hati ketika kau meninggalkannya Ihaha Aku tidak mengerti maksudnya Apa sih yang kau maksudkan? Likin tertawa Cheng Cheng mencintamu Engkau telah menjatuhkan hatinya Ah, masa? Aku, aku tidak tahu dan aku tidak percayalah Hanya teman biasa bagiku Mungkin bagimu, akan tetapi baginya tidak Bukan sekedar teman biasa Melainkan teman istimewa Heran orang ini, dicinta orang masih tidak merasa Alangkah tolonya, wajah Tian Li berubah merah Aku sungguh tidak tahu Aku memang tolol dan dia membedal kudanya keluar dari kota Pauting menuju ke kota Raja Likin tertawa dan mengejarnya Mereka tiba di jalan yang sepi Tian Li menghentikan kudanya Likin juga menghentikan kudanya Mengapa berhenti? Aku ingin bicara denganmu Mari kita berhenti dulu Tempat ini sunyi, kita tidak akan terganggu Dia lalu meloncat turun dari kudanya Likin juga meloncat turun Mereka membiarkan kuda mereka beristirahat dan makan rumput Engkau mau bicara apa denganku? Tentang kita Tentang gelang kemala itu Tentang pertunangan kita yang sudah ditentukan oleh orang tua kita masing-masing Kata Tian Li Hem, Likin memandang dan tersenyum mengejek Dan menurut pendapatmu sendiri bagaimana aku tidak tahu Dahulu, ketika aku mendapat pesan dari ibu Aku merasa tidak setuju sekali Sejak kecil dijodohkan dan aku belum melihat dengan siapa aku dijodohkan Akan tetapi sekarang aku telah bertemu dengan perangnya dan aku Engkau bagaimana aku menjadi bingung Orang tua kita sudah tidak ada lagi Baik aku dan engkau keduanya sudah yatim piatu Yang ada hanya sepasang gelang kemala ini yang menjadi saksi Kalau pendapatmu bagaimana Tian Li mengakulah terus terang Andai kata engkau mendapatkan bahwa pemilik gelang kemala Tunanganmu itu seorang yang buruk rupa misalnya Dan engkau tidak suka Apakah engkau juga hendak mengawininya sesuai dengan pesan orang tuamu Kalau aku tidak suka kepadanya Kurasa tidak jawab Tian Li sejujurnya Memang dia harus jujur Kalau ternyata gadis yang ditunangkan dengannya itu buruk rupa atau buruk watak Sehingga dia tidak suka kepadanya Tentu saja dia tidak mau menikah dengannya Tentu saja kalau orangnya licin lain lagi persoalannya Licin cantik jelita, liai ilmu silatnya Dan selama ini dia tahu gadis itu orang yang baik Walaupun murid seorang tokoh wanita sesat Jadi engkau hanya mau berjodoh dengan orang yang kacinta Begitu maksudmu benar Dan tentu saja lebih baik lagi Kalau ia juga menjadi gadis yang dijodohkan orang tuaku denganku Hem, kalau begitu Baiklah aku berterus terang kepadamu, Tian Li Aku tidak mau disangka merebut tunangan orang Ketahuilah, gelang kemala ini bukan miliku Ah Tian Li berseru dan ada nada kecewa dalam seruannya Aku merampasnya dari tangan seorang pencuri Seorang pengemis yang hendak menjual gelang ini Lalu siapa pemilik gelang itu Aku tidak tahu sama sekali Kalau begitu, licin Serahkan gelang kemala itu kembali kepadaku Gelang itu tadinya memang milik ibuku Licin bangkit dari duduknya Mi megang gelang di lengan kirinya sambil tersenyum Mengejek, enak saja kau bicara, Tian Li Gelang ini ku rampas dari tangan pengemis itu Dengan kepandayan dan kekerasan Kalau engkau ingin memilikinya Engkau pun harus dapat merampas dari tanganku Dengan kepandayan dan kekerasan Sudahlah, aku memang sejak tadi ingin sekali menguji kepandayanmu Hayo kau rampaslah gelang ini dari tanganku Kalau dapat katanya Tian Li memandang tajam Dia sudah mengenal watak gadis yang bengal ini Licin tentu tidak akan mau menyerahkan gelang itu begitu saja Dan dia pun ingin menguji sampai di mana kemampuan Licin Maka dia bersiap-siap merampas gelang itu Baiklah kalau begitu Jaga dirimu baik-baik Aku akan menyerangmu dan merampas gelang Setelah berkata demikian Tian Li menggerakkan tubuhnya Tangan kiri menampar ke arah kepala Licin Sedangkan tangan kanan menyambar ke arah tangan kiri Licin untuk merampas gelang Tentu saja tamparan tangan itu hanya merupakan pancingan saja Sedangkan yang sungguh-sungguh menyerang adalah tangan kanan yang menyambar gelang Namun agaknya gerakannya itu sudah diduga Ayah Licin yang menarik tangan kirinya sambil memutar tubuhnya Dan tangan kanannya menangkis ke afas sambil berusaha mencengkeram pergelangan tangan yang menamparnya itu Tian Li menarik kembali tangan kirinya Kemudian dia sudah mencoba untuk menyambar gelang di tangan kiri Licin Namun, gadis itu dapat bergerak dengan ringan dan lincah sekali Sehingga beberapa kali tangan Tian Li menyambar tanpa hasil Karena Licin selalu dapat mengelap atau menangkis Bahkan gadis itu membalas dengan serangan tamparan Pukulan dan tendangan yang membuat Tian Li harus berhati-hati Menjaga dan menghindarkan diri dari serangan balasan itu Kedua orang itu bergerak semakin cepat sehingga akhirnya tubuh mereka sukar dapat diikuti gerakannya dengan macam biasa Karena kedua tubuh itu sudah merupakan bayangan yang berkelebatan saja Licin merasa kagum bukan mainlah sudah mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainnya untuk menyerang Tian Li Namun semua serangannya gagal Bahkan beberapa kali hampir saja Tian Li dapat merampas gelangnya Setelah lewat lima puluh jurus Tiba-tiba Tian Li melakukan dorongan dengan kedua tangannya Dan Licin terkejut sekali karena tiba-tiba saja tubuhnya terhuyung ke belakang Diterpa angin pukulan yang luar biasa kuatnya Dan selagi dia terhuyung itu Tian Li menubruk ke arah tangan kirinya Lengan kirinya dapat terpegang oleh Tian Li Hampir Licin menjerit karena lengan kirinya terasa lumpuh Akan tetapi sebelum Tian Li dapat merampas gelang Darah itu menggunakan tangan kanannya untuk melolos gelang dari lengan kirinya Kemudian secepat kilat gelang itu telah ia masukkah kebalik baju di bagian dadanya Tian Li menangkap pula targan kanan darah itu sehingga kedua tangannya tak dapat digerakkan lagi Akan terapi dia lalu menjadi bingung dan mukanya kemarahan Bagaimana mungkin dia berani merogoh gelang yang disembunyikan di balik baju di dada itu? Biarpun dia sudah jelas memenangkan pertandingan itu Akan tetapi tetap saja dia tidak mampu merampas gelang kemala itu Dia masih memegang kedua lengan gadis itu dan akhirnya terpaksa dia melepaskan kedua tangan itu dan melangkah mundur Licin, tolong berikan gelang itu kepada aku Terima kasih telah menonton!